Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sob, kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Oke, pada video kali ini kita akan menyampaikan update harga terbaru Untuk tipe Kawasaki KLX 150 SE Di awal tahun 2024 Kita akan menyampaikan informasi update harga Kemudian nanti ada promonya Kemudian sebelum kita sampaikan informasi tersebut Pastinya kita akan melihat varian warna yang tersedia di tahun 2024 Nah, kebetulan disini sudah lengkap ya Ini warna lengkap untuk Kawasaki KLX 150 SE Nah, ini adalah warna lengkap yang tersedia di tahun 2024 ini Nah, jadi untuk sobat yang berminat mau beli Kawasaki KLX 150 Jangan sampai terlewatkan video ini Oke, langsung aja kita lihat lebih detail Untuk varian warna yang tersedia satu per satu ya Oke, nah disini warna yang pertama ini adalah warna neon green ya Warna hijau seperti biasa Kita lihat lebih detail dari samping kiri kanan Dan dari depan ya Kalau kita lihat dari samping seperti ini tampilannya Untuk spotboard belakangnya ini warna hijau Kemudian untuk cover bagian samping ini kombinasi dengan warna hitam ya Kombinasi hitam dan hijau Kemudian dikombinasikan juga dengan grafis dan logo KLX Dengan menggunakan material stiker atau dekal Nah, seperti ini tampilan sampingnya ya Jadi kombinasi antara hijau, neon green dan hitam ya Kemudian kita lihat tampilan depannya Nah, seperti ini untuk yang warna neon green ini Kalau kita lihat dari depan untuk headlamp covernya itu berwarna hitam Dikombinasikan dengan grafis warna hijau dan grey Ini sedikit aja ya Ini menggunakan material stiker atau dekal Ada logo Kawasaki-nya juga kecil Nah, seperti itu ya untuk headlamp covernya berwarna hitam Sementara untuk front fender atau spotboard depannya berwarna hijau Oke, ini dia tampilan depannya ya Ini dia Kawasaki KLX 150 SE Model R 2024 ya Parian warna yang pertama Oke Kita lihat dari sisi sebelah kiri Nah, ini dia ya sob ya Bisa dilihat lebih detail disini ya sob ya Oke, itu dia tampilannya Untuk yang tipe SE ini semuanya untuk tabung sok depannya berwarna gold Veleknya berwarna hitam Dan juga pastinya sudah dilengkapi dengan beberapa aksesori Seperti handguard Kemudian disana sudah ada frameguard Dan ada skid plate atau engineguard di bawah ya Itu semua sudah langsung dapat untuk tipe KLX 150 SE Kemudian untuk stangnya sudah model fatbar ya Sudah model fatbar dan pastinya speedometernya sudah digital ya Dan lampunya sudah LED nih Yang model R 2024 Oke, singkat aja sob Itu untuk varian warna yang pertama Kemudian varian warna yang kedua Disini ada warna orange Nah, ini juga keren banget sob Ini kita lihat dari samping dulu ya Untuk cover sampingnya Nah, ini tampilan sampingnya sob Untuk warna cover belakang itu full berwarna hitam Dikombinasikan dengan grafis berwarna kuning dan orange Oke Nah, ini dia warna sebarang belakangnya ya Itu berwarna hitam untuk covernya dikombinasikan Dan untuk grafisnya ini menggunakan material stiker atau dekal Oke, kita bergeser ke tampilan samping Nah, untuk bagian samping ini covernya berwarna grey ya sob ya Jadi disini kombinasi antara grey Kemudian cover bagian tengah ini berwarna hitam Dan kombinasi juga dengan covernya Di atas itu berwarna orange Bawah warna orange Nah, seperti ini ya Sementara untuk logo KLX dan grafisnya itu adalah material stiker atau dekal Seperti ini tampilan dari samping Untuk parian warna yang kedua yaitu warna orange Grey, hitam, dan orange Oke, cukup banyak ya untuk kombinasi warnanya Untuk cover-cover bagian samping Kemudian kita bergeser ke bagian depan Nah, kalau yang bagian depannya Kalau tadi yang warna neon green itu kombinasi hitam dan hijau ya Sementara untuk yang warna orange ini Full berwarna orange antara front fender dan headlamp covernya Bisa kita lihat seperti ini ya Nah, ini warna orange sob Tampilan depannya Oke, untuk support board depannya Ini ada logo X disini Menggunakan material stiker atau dekal Kemudian untuk di bagian headlamp covernya Ini ada grafis berwarna hitam Seperti tanduk gitu ya sob ya di pinggirnya Kemudian disini ada warna hijau Seperti warna kuning juga sekilas Dan ada logo Kawasaki Nah, untuk desain grafis dan logo ini Menggunakan material stiker atau dekal Dan pastinya lampunya ini udah keren banget ya sob ya Lampu model terbaru LED Seperti ini tampilannya untuk varian warna yang kedua Varian warna orange Oke, itu dia Kemudian varian warna yang ketiga Nah, ini juga cukup fresh ya Warnanya disini ada warna biru Nah, kita lihat seperti yang tadi juga Kita lihat dari belakang dan samping dulu Untuk warna cover belakangnya Ini support board belakangnya ini Full berwarna biru Dikombinasikan dengan grafis garis aja ya sob ya Warna hitam Nah, untuk warna hitamnya ini Menggunakan material stiker Sementara untuk covernya itu full berwarna biru ya sob ya Oke, kita lihat langsung dari samping Nah, kalau covernya yang dari samping Ini kombinasi dua warna aja ya sob ya Dominan warna hitam ya Untuk cover bagian belakang ini berwarna hitam Kemudian untuk cover depan Yang di tengah ini Ini yang cukup dominan Ini warna hitam yang di tengah nih Panjang gitu ya Ini warna hitam Dikombinasikan dengan KLX Dan logo KLX itu yang berwarna Ada orange, biru Nah, itu menggunakan material stiker ya sob ya Sebenarnya stiker atau dekal Jadi, untuk dasarnya covernya itu berwarna hitam Yang panjang kemudian di bawah warna biru Di atas warna biru Oke, jadi dua warna untuk covernya ya Hitam dan biru Sementara yang warna Orange, orange, putih Dan ini warna biru ini ya Yang di tengah ini Ini menggunakan material stiker atau dekal Sama yang di belakang juga Yang logo X ini juga Menggunakan material stiker atau dekal Oke, seperti ini tampilan samping Kemudian untuk warna veleknya semua Yang tipe SE ini warna hitam semua ya Untuk veleknya ya Kemudian tabung sok depannya Juga berwarna gold Oke, kita bergeser ke depan Nah, kalau untuk tampilan depannya Seperti ini ya Lagi-lagi untuk headlamp covernya Dibuat warna hitam Berbeda dengan warna front pender Atau sparbore depan Untuk sparbore depannya warna biru Polos aja Kemudian headlamp covernya Berwarna hitam Dikombinasikan dengan Grafis berwarna orange dan biru Kemudian ada logo Kawasaki Itu menggunakan material stiker atau dekal Sama ya, kiri kanan ya Oke, seperti ini tampilannya Kalau untuk headlamp covernya Memang untuk model yang 2024 Ini keren ya sob ya Yuk kita lihat sedikit Agak ke samping Nah, ini dia Ini varian warna biru ya Untuk new KLX150 SE Model year 2024 Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kanan Gimana kira-kira sob Oke Sudah cukup jelas ya Next Kita udah lihat Tiga varian warna ya Neon green Orange Biru Kemudian varian warna yang keempat Nah, ini yang terakhir nih Warna kuning Sob Nah, warna kuning Oke, kita lihat dari samping dulu ya Belakang dan samping Untuk bagian depan Itu sparbore belakangnya Covernya itu full berwarna hitam Sob Untuk cover belakang ini Sparbore belakangnya Kemudian ada grafis Berwarna kuning dan biru Ini juga di sisi kiri dan kanannya Menggunakan material Sticker atau dekal juga ya Jadi untuk cover belakang Atau sparbore belakangnya Itu polos berwarna hitam Kemudian kita lihat Dari samping Sob Nah, untuk cover bagian samping Ini kombinasi lagi Ada warna grey lagi Sob ya Ini lebih kurang sama Dengan yang warna orange tadi ya Sob ya Warna grey Untuk cover Di bawah jok bagian belakang Yang ini ya Ini kan terpisah nih ya Nah, di sini Polo berwarna grey Ada logo 150 aja Untuk logonya itu Menggunakan material sticker ya Untuk logo 150 nya Kecil aja ya Kuning Kemudian kita bergeser Agak ke depan sedikit Nah, di bagian depan ini Untuk covernya Ini kombinasi lagi warnanya Di bagian atas Ini warna biru Kemudian di tengah Yang cukup panjang Ini warna hitam ya Jadi masih dominan hitam Untuk cover di bagian samping Ini warna kuning tanky Kemudian di bawah ini Lagi ada warna biru Kecil aja Dan untuk logo KLX ini yang cukup besar ya Dan ada grafis-grafis Warna kuning dan biru Ini menggunakan material Stiker atau dekal Nah, seperti ini Tampilan samping Untuk varian warna Yang keempat Yaitu warna kuning Tapi di sini Kombinasi warnanya Cukup rame ya Sob ya Ada warna kuning Kemudian ada warna Biru Kemudian ada warna hitam Dan ada warna grey ya Jadi ada 4 warna nih Warna kuning ini Paling rame nih Sepertinya ya Sob ya Oke Ini dari samping Kemudian kita lihat Dari depan Nah, untuk dari depan juga Ini sama dengan yang orange tadi ya Sob ya Warna Sportboard depan Atau front fender Dengan headlamp covernya Ini senada ya Satu warna gitu Sama dengan yang orange tadi ya Sementara untuk yang neon green Ini berbeda ya Headlamp cover dan sportboard depan Kemudian warna biru juga Berbeda headlamp cover Dan sportboard depan Warnanya ya Oke, kembali lagi Kita ke warna kuning ini Untuk front fender Atau sportboard depannya Ini full Berwarna kuning Ada logo aja Huruf X ini sepertinya ya Kemudian seperti ini Ada grafisnya Ini menggunakan material Sticker atau dekal Kemudian nah ini dia nih Untuk headlamp covernya Tadi juga berwarna kuning ya Dengan grafis yang sama juga Dengan yang warna orange tadi ya Seperti tanduk Ini seperti di kiri dan kanan Warna hitam dan kuning Kemudian ada logo Kawasaki Nah ini material Sticker atau dekal Untuk cover Ini headlamp covernya sendiri Ini full berwarna kuning ya Oke, seperti ini tampilan depannya Ini gagah ya sob ya Untuk Smartboard depan Kemudian headlamp covernya Yang model 2024 ini Sudah baru ya sob ya Nah seperti ini Untuk speedometernya LED ya Saya sampaikan lagi Untuk tabung sok depannya Untuk yang varian SE Ini semuanya berwarna gold Bisa kita lihat disini Kemudian veleknya Berwarna hitam Khusus yang SE ya Untuk KX150 Ini ada yang tipe standarnya Untuk veleknya Berwarna silver Dan ini Sudah dilengkapi Dengan aksesoris-aksesoris Yang tadi kita lihat Oke, itu dari depan Untuk yang warna kuning Kemudian disini Warna Kita lihat dari sisi Sebelah kanan ya Samping kanan Seperti ini tampilannya Nah itu dia sob ya Jadi sudah cukup jelas ya sob ya Di tahun 2024 ini Tersedia Empat varian warna Untuk tipe KX150 SE Kemudian Yang terpenting Ini saya akan menyampaikan Informasi harga ya Harga Untuk new KX150 SE Ini kita jual dengan harga 43.500.000 rupiah Untuk keempat warna ini ya Jadi ada neon green Atau hijau Kemudian orange Biru dan kuning Jadi harganya semuanya itu sama 43.500.000 rupiah Kemudian kita memberikan promo Cashback sebesar 1 juta Jadi untuk pembelian cash Sobat cukup membayarkan 42.500.000 ya Karena tadi harga normalnya 43.500 Dipotong cashback 1 juta Jadi sobat cukup membayarkan 42.500.000 Sudah bisa bawa pulang Salah satu warna dari KX150 SE ini ya Nah selain itu kita juga memberikan Tambahan helm dan T-shirt Untuk setiap pembelian Baik itu secara cash dan kredit Dan satu lagi Untuk pembelian secara kredit ya Nah untuk pembelian secara kredit Juga disini kita Prosesnya sangat mudah sekali Dan syaratnya itu cukup Mengirimkan foto KTP dan KK Kemudian untuk uang muka Itu dimulai dari 4.500.000 Sobat 4.500.000 Dipotong cashback 1 juta Jadi sobat cukup Menyetorkan Uang muka Sebesar 3 juta setengah Sudah bisa bawa pulang Salah satu warna Dari varian KLX150 SE yang tersedia ini Untuk cicilannya itu Tergantung Sobat mau ambil Berapa tahun Untuk kreditnya Nanti bisa kita Komunikasikan via chat Jadi untuk yang berminat Yang mau pesan KLX150 SE Di awal tahun ini Bisa langsung Ngubungi kita Di nomor kontak Yang kita tampilkan Di deskripsi Kemudian sekarang Saya akan menunjukkan Posisi duduk Pada masing-masing warna ini Saya akan coba duduk Di tiap warna Supaya sobat bisa Membayangkan semuanya Oke langsung aja Pertama kita coba duduk Di warna Nel green dulu ya Warna hijau Yang tinggi badan saya 171 cm Ya oke Itu warna yang pertama Kemudian kita coba duduk Di warna yang kedua Warna orange Kehatan ya pak ya Oke Next kita coba tunjukkan Posisi duduk Di warna biru Sedikit cincit ya Dengan tinggi badan 171 cm Oke Dan terakhir Warna kuning Iya oke Cukup ya sobat ya Nah itu dia informasi Yang kita sampaikan Pada video kali ini Kita udah melihat Lebih detail Untuk 4 varian warna KLX 150 SE Yang tersedia Di tahun 2024 Tadi ada warna Neon green Orange Biru Dan warna kuning Kemudian kita juga Udah menyampaikan Harga terbaru Di bulan Januari Tahun 2024 Yaitu senilai 43.500.000 Itu untuk harga normal Kemudian kita memberikan Cashback sebesar 1 juta rupiah Dan hadiah tambahan Helm dan t-shirt juga Kemudian tadi Saya juga udah menunjukkan Posisi duduk Pada masing-masing warna Jadi mana yang keren Menurut selera sobat semua Silahkan langsung di order ya Hubungi aja kita Di nomor kontak Yang kita tampilkan Di description Oke sop Mungkin itu aja informasi Yang kita sampaikan Pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga terhibur Untuk seluruh sobat Dimanapun berada Yang baru bergabung Di channel ini Jangan lupa subscribe Channel Rai Green Tech Supaya kita terus semangat Untuk mengupdate Berita-berita Seputar otomotif Dan Kawasaki khususnya Kemudian follow juga Instagram Rai underscore screen tech Sampai ketemu Pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh